Timnas Indonesia kembali menggelar sesi latihan di Stadion Sidalik Bandung. Latihan ini sebagai persiapan menghadapi Timnas Kurakau. Tim Garuda akan menghadapi Kurakau dua kali. Laga pertama akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 24 Agustus 2022. Kemudian partai kedua akan digelar di Stadion Pakan Sari Bogor pada Selasa 27 September 2022. Latihan Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong diikuti oleh 23 pemain, termasuk Elkan Bagot, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand yang sebelumnya absen. Keempat main tersebut sebelumnya absen karena beragam alasan. Namun kini mereka terlihat antusias melahap program yang diberikan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Rombongan tim datang ke Stadion Sidalik sekitar pukul 16.30 dengan menggunakan bis. Sementara itu sesi latihan dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum memasuki lapangan, skuad Garuda menjadi rebutan puluhan supporter yang sudah menunggu di luar stadion. Para supporter terlihat antusias mengajak pemain untuk berfoto. Dalam sesi latihan kali ini Sintayong sedikit menaikkan intensitas latihan. Berbeda dengan latihan sebelumnya yang fokus pada pemulihan dan pengenalan antar pemain. Ya seperti apa yang dilihat pada latihan kali ini. Hanya pemulihan saja dan kenalan dulu antar pemain. Jadi latihan sekarang hanya pemanasan saja. Ujar Sintayong pada Senin 19 September 2022. Sintayong sempat mengetikan sesi latihan tim. Beberapa menit karena kumanang azan maghrib. Setelah azan selesai, Rahmat Rianto dan kawan-kawan kembali menjalani sesi latihan lagi. Sementara di sisi lain, jika kita melihat tim Nas Kurakau, tren Kurakau sedang menukik. Kesebelasan dengan sebutan lain La Familia Azul. Menelan 2 kekalahan dan sekali menang dalam 3 partai terakhir. Namun kekalahan Kurakau didapat dari tim yang secara peringkat di ranking FIFA lebih tinggi. Semisal Honduras yang berada di peringkat ke-80 dan Kanada ke-43. Kurakau kalah 0-1 dari Honduras dan 0-4 dari Kanada. Namun, mampu revet 2-1 atas Honduras di Konkakaf National League 2022-2023. Namun tunggu, Gens Indonesia meroke dan terancam meloron. Tim Nas Indonesia memang tergolong berani untuk melawan Kurakau. Namun, skuad Garuda juga tahu keuntungannya jika tidak sampai kalah. Makin bagus lawan yang dihadapi secara ranking FIFA. Maka poin yang didapatkan tim Nas Indonesia ketika menang atau seri akan besar pula. Begitu pula sebaliknya, andai Tim Nas Indonesia kalah maka poin yang berkurang juga semakin besar. PSSI terus menompak pelatih Sintayong untuk menaikkan posisi Tim Nas Indonesia di ranking FIFA. Tentu sangat menarik untuk dinantikan. Mampukah Tim Nas Indonesia mengalahkan Kurakau?